Proses persidangan kembali ke pemeriksaan perkara pokok, kembali kepada majelis. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi, tadi ada sedikit permintaan dari majelis hakim bahwa agar kami sebagai penasihat hukum dari pemula diminta untuk menghadirkan, menyerahkan jugatan asli yang pernah didaftarkan sebelumnya. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa saya ini adalah penasihat hukum dari Ari Wibobo yang mulai untuk pertama kali sidang ya. Artinya, yang mendaftarkan perkara ini itu adalah penasihat hukum sebelumnya dengan kami juga. Jadi, sidang hari ini membutuhkan dokumen asli dari penasihat hukum sebelumnya yaitu bugatan yang pernah didaftarkan sebelum hari ini, ya sebelum sidang-sidang ini dimulai. Dan sidang ini ditunda, sidang tadi ditunda selama satu minggu tapi diberikan waktu untuk menyiapkan itu selama satu minggu. Jadi, kita akan tutup sidang lagi setiap minggu depan. Begitu. Yang hari sendiri, kenapa alasan apa? Tidak hadir, Pak. Kenapa? Alasan. Hari tidak hadir. Oh, hari tidak hadir. Karena memang di dalam ferma itu harus... Yang wajib hadir itu hanya pada saat sidang mediasi. Nah, setelah sidang mediasi kemarin deadlock, maka itu kan kembali ke pemeriksaan tokoh. Ketika pemeriksaan kembali ke pemeriksaan tokoh, jadi yang akan hadir seterusnya sampai dengan kejutan itu adalah guasa hukum. Jadi, baik hari maupun ingat juga tadi saya lihat juga tidak hadir. Dokumen yang harus disiapkan seperti apa, Bang? Dokumen yang disiapkan perubahan gugatan. Perubahan gugatan yang harus kami serahkan dan gugatan asli. Gugatan asli yang pertama kali pada saat diregister di pengadilan. Itu yang harus disiapkan minggu depan. Isi gugatan sebelumnya itu atau yang horinya itu isinya apa, Bang? Apa percekcokan atau ada pihak orang tiga dalam gugatan itu, Bang? Untuk gugatan saya beraskan secara umum saja ya, karena kan sidang ini kan sidang yang utuh ya. Jadi, secara umum memang di dalam gugatan yang didaftarkan pertama sekali itu, itu tidak memberikan keterangan bahwa apa penyebab gugatan perjalanan ini didaftarkan. Jadi, hanya menuliskan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis lagi. Nah, bedanya di perubahan gugatan yang akan kami daftarkan, yang akan kami serahkan kepada majelis, kami sedikit memberikan detail tentang adanya pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu adalah penyebab dari perceraian ini. Nah, hanya di situ bedanya. Jadi, poin perbedaannya hanya di adanya pihak ketiga, yang tidak disebutkan di gugatan yang pertama. Berarti dalilnya itu ada orang ketiga? Apakah sudah menyenangkan alat buktinya, Bang? Sudah, kami memberikan dalil, kami mendalilkan itu tentunya kami sudah menyiapkan, sudah mengataui bukti-bukti yang cukup. Bang, masukkan dalil orang ketiga, tujuannya supaya ada dapat hak kasuan apa atau seperti apa, Bang? Tidak, memang tidak bertujuan untuk hak-hak kasuan. Karena yang menjadi pokok perkara ini adalah penyebab puteraian, penyebab percekcokan itu. Jadi, dalam perkara ini memang penyebabnya adalah karena ada pihak tiga. Dari dalil, buktinya sudah ketahuan dari kapan, Bang? Isu orang ketiga ini, Bang? Ini kita diketahui mulai sejak 2022. Apakah, Sir, kalau orang ketiga itu dari satu lingkup dengan yang biasa dilakukan aktivitas oleh si Inge di gym atau seperti apa? Saya tidak bisa masuk ke situ, ya. Jadi, di bukti sudah masuk ke pokok perkara, jadi jantung. Dan apalagi ini kan masih awal. Kita lihat saja nanti pemulihan juga akan masih jauh, ya. Ada apa saja dan berapa jumlahnya, Bang? Foto atau? Alat bukti cukup. Ada beberapa bukti surat yang akan kami dibuka nanti. Bukti surat, bukti surat itu macam-macam. Ya, bisa foto chatting, foto situasi, sebuah keadaan, gitu. Jadi, ya, nanti kita lihat. Bang, bukti yang lebih konkretnya itu apakah dalam bentuk video kabang? Iya, Bang. Yang Bang ada ketahui? Tidak, bukti surat. Bukti surat itu dokumen. Oh, lebih ke dokumen ya, Bang? Ya, bukti paper, kertas. Terima kasih. Terima kasih.